Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di tutorial Excel di channel Asani Pits Di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat sebuah kalender interaktif Dimana isi dari kalender ini akan terus di update sesuai dengan pilihan bulan atau tahun yang kita pilih Kemudian disini juga terdapat tanggal-tanggal yang di highlight yang menunjukkan hari libur nasional Di bawahnya terdapat keterangan mengenai tanggal-tanggal libur tersebut Seperti ini, oke mari kita mulai Sebelum menyusun formula, ada beberapa informasi penting yang diperlukan Yaitu informasi tahun, bulan, nomor bulan, dan hari keberapa tanggal 1 di bulan yang kita pilih Kemudian disini akan ada title yang merupakan gabungan dari dua data ini Nah dua data ini sendiri kita akan gunakan drop down disini Drop down dengan menggunakan source yang ada disini Yang pertama kita kerjakan ini kita buatkan drop down terlebih dahulu Untuk tahun misalnya Kita masuk ke tab data, kemudian pada bagian data tool pilih data validation Pada bagian allow pilih list dan untuk source nya kita gunakan data yang ada pada sheet list Klik ok, maka disini akan ada drop down tahun Kemudian untuk bulan, masuk ke tab data lagi, kemudian pilih data validation Dan pilih list source nya yaitu data bulan Klik ok, maka sekarang sudah ada drop down list bulan-bulan dalam setahun Nah lanjut, kita akan buatkan disini title dengan menggabungkan dua data ini Jadi caranya seperti ini, gabungkan bulan dengan menggunakan simbol ampersan seperti ini Kemudian gabungkan, tambahkan spasi, gabung lagi dengan tahunnya Enter, maka kita dapatkan disini title dari kalender kita Oke, nah kita akan ubah ini menjadi huruf kapital Jadi kita ubah disini source nya, kita ubah jadi huruf kapital Januari Oke, balik lagi Sekarang Kita bisa pilih disini, disini sudah berubah jadi huruf kapital Kita bawa ke tengah, kita tidak akan menggunakan mergesel Tapi kita gunakan disini pada bagian alignment Klik disini, tombol kecil Langsung diarahkan ke tab alignment pada format cell Lalu pada bagian horizontal, pilih center across selection Oke, sekarang pemformatan Kita bold seperti ini Oke, lanjut Untuk nomor bulannya Untuk menemukan nomor bulan, kita bisa gunakan fungsi month Month Serial number nya, kita gunakan gabungan dari dua data ini Oke, karena serial number nya membutuhkan data yang berbentuk date Jadi, yang dibutuhkan adalah bulan dan tahun Bulannya yang ini Kita gabung dengan tahunnya yang ini Tutup kurung dan enter Kita dapatkan disini Januari adalah bulan ke satu Kita coba Maret bulan ketiga, berarti ini sudah benar Nah, sekarang untuk hari keberapa Tanggal satu di bulan yang kita pilih Nah, kita bisa gunakan disini fungsi weekday Serial number nya, kita gunakan fungsi date Untuk fungsi date membutuhkan tiga buah argumen Kemudian, yaitu year, month, dan day Year, tahun, bulan, dan tanggalnya Jadi, tahunnya kita pakai ini Kemudian, month nya kita pakai disini Nomor bulannya Kemudian, day nya kita pakai disini Satu, atau tanggal satu Tutup kurung Lalu, lanjut ke argumen berikutnya Return type nya Disini ada banyak pilihan Tapi, biasa kita gunakan adalah dua pilihan ini Jika kita pilih nomor satu, maka Hari pertama dianggap adalah hari minggu Jika kita pilih pilihan kedua Maka, hari pertamanya adalah hari Senin Oke, kita pilih pilihan kedua Tutup kurung, lalu enter Kita bisa lihat disini Tanggal satu Jatuh pada hari kelima di bulan Maret Kita akan coba cek Kita lihat kalender Kita lihat bulan Maret Jatuh pada hari kelima Kita hitung dari Senin Karena, Senin kita anggap sebagai hari pertama Satu, dua, tiga, empat, lima Berarti, ini sudah benar Oke Sekarang, kita masuk ke pembahasan utama Yaitu, membuat tanggalnya Nah, fungsi dasar dari formula Yang akan kita gunakan disini adalah Fungsi sequence Sequence Fungsi sequence ini digunakan untuk Men-generate data numerik Sesuai dengan jumlah baris Kolom Awalan Dan langkah yang kita gunakan Atau yang kita tentukan Oke Misalnya, rowsnya Kita pilih enam disini Karena ada enam baris disini Kemudian, kolomnya Kita pakai tujuh Karena ada tujuh kolom disini Dalam seminggu ini Tujuh hari dalam seminggu Kemudian, start dan stepnya disini Sifatnya opsional Kita bisa abaikan Nah, jika kita abaikan Maka, startnya adalah satu Atau dimulai satu Stepnya adalah satu Atau lompat satu-satu Oke Tapi, jika kita isi disini Misalnya dua Maka, dia akan melompat dua-dua Jadi, kita abaikan saja disini Tutup kurung Lalu, enter Kita dapatkan data numerik Dari satu sampai empat puluh dua Nah, ini bukanlah data tanggal Ini juga Bukanlah nilai akhir yang kita inginkan Tapi, ini adalah fungsi dasar dari formula yang kita akan buat Oke Hal berikutnya yang perlu diketahui adalah Data tentang data tanggal Nah, misalnya disini Tanggal hari ini Ini adalah format data tanggal Ada tanggal, bulan, dan tahun Tapi, jika ini diubah menjadi general Maka, kita lihat datanya seperti ini Berbentuk data angka Nah, inilah sebenarnya yang memudahkan proses dari pembuatan ini Nantinya Kita akan gunakan fungsi sequence ini Kita akan tambahkan Satu-satu dengan fungsi sequence Nilai yang ada Nilai dari nilai numerik dari tanggal yang Kita pilih pada bulan dan tahun yang kita tentukan Oke Jadi, caranya seperti ini Misalnya, kita akan edit ini F2 Kita tambahkan disini fungsi date 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 Year-nya kita pakai yang ini Kemudian, month-nya Atau nomor bulannya Kemudian Tanggalnya, day-nya tanggal 1 Kita akan tambahkan dengan Apa yang dihasilkan oleh fungsi sequence Oke Jadi, fungsi sequence mengenerate nilai dengan menambahkan satu-satu Maka, nantinya Data tanggal dalam format numerik ini akan ditambahkan satu-satu Jadi, tekan enter Maka, hasilnya seperti ini Oke Ini bisa kita lihat 45354 45355 Dan seterusnya Ditambahkan satu-satu Dan ini, jika kita ubah formatnya dalam bentuk date Maka, dihasilkan tanggal Sesuai dengan bulan dan tahun yang kita pilih Oke, kita akan coba Ganti dengan short date Misalnya Oke Nah, ini dia Tapi, di sini hasilnya belum Benar sepenuhnya di sini Oke Ini hanya mengubah format tanggalnya Karena, bisa kita lihat di sini Harusnya Tanggal 1 jatuh pada hari ke-5 1, 2, 3, 4, 5 1 Seharusnya Di sini, di hari Jumat Tapi, di sini Tanggal 1 Malah tidak ada Oke Jadi, untuk mengatasi masalah ini Kita akan Edit kembali Fungsi ini Kita akan gunakan saja yang di sini Supaya lebih jelas Kita Kurangi dengan Yang ini Hari Keberapa di awal bulan yang kita pilih Lalu, enter Nah, sekarang Baru hasilnya Benar Oke Kita bisa lihat di sini Awal bulan Tanggal 1 jatuh pada hari ke-5 Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5 Oke Nah, tapi di sini Bercampur di sini Bulannya Ada Bulan Februari Ada bulan Maret Di sini juga ada bulan April Nah Di sini kita akan ambil Yang bulan Maret saja Selain itu Kita hilangkan Jadi, di sini kita gunakan Fungsi logic Yaitu Fungsi if Kita edit kembali di sini Oke Kita tambahkan Atau kita gunakan yang ada di sini Biar lebih jelas Fungsi if 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 Month Karena kita akan membandingkan bulannya Month Untuk serial nomernya kita pakai yang ini Sampai sini Oke Sekalian kita copy Sama dengan Ini Oke Artinya seperti ini Jika bulan Bulannya sama dengan ini Maka Jawabannya adalah Lanjutkan eksekusi perintah yang ada di sini Oke Ini tadi sudah saya copy Jadi tinggal saya paste Untuk mempersingkat waktu Tapi jika tidak Maka jawabannya adalah Kosong Seperti ini Tutup kurung Untuk fungsi If Lalu enter Nah sekarang Bisa kita lihat di sini Selain bulan Maret Maka akan dikosongkan Nah Tapi Format tanggal semacam ini Sangat memusingkan Terlihat Kurang bagus Oke Jadi kita akan ambil Tanggalnya saja Bulan dan tahunnya Kita hilangkan Kita ubah formatnya Tekan ctrl 1 pada keyboard Kemudian pada bagian number Pilih custom Dan di sini Kita ganti Kita hilangkan Ini Month dan yearnya Atau bulan dan tahunnya Kita ganti Kita sisakan Tanggalnya saja Klik oke Maka sekarang Hasilnya seperti ini Oke Nah sekarang Tinggal kita rapikan Oke Caranya seperti ini Kita Kemudian edit Seperti ini Bawa ke tengah Sekarang sudah Selesai Kita tinggal Meng-highlight Tanggal-tanggal Yang merupakan Hari libur nasional Untuk meng-highlight Hari-hari libur nasional Yang ada pada bulan Yang kita pilih Di sini kita bisa gunakan Conditional formatting Dengan mengenerapkan rumus Sebagai rule-nya Oke Rumus yang kita pakai Di sini atau fungsi Yang kita pakai Di sini adalah Fungsi VLOOKUP Untuk membandingkan Data yang ada di sini Dengan Isi list Hari-hari libur nasional Yang ada di sini Oke Jadi kita akan gunakan Fungsi VLOOKUP Di sini Fungsi VLOOKUP Lookup Ini adalah Data yang ada di sini Kemudian Table array-nya Adalah List yang ada di sini Oke Tekan F4 Untuk mengabsolutkan Kemudian lanjut Ke argumen berikutnya Yaitu Kolom index number Gunakan di sini Satu Karena hanya ada Satu kolom Dan RANK LOOKUP-nya Kita pakai EXAT MATCH Tutup kurung Lalu Enter NA Oke Kita akan cek Kita akan drag Seperti ini Ya Drag ke bawah Seperti ini Ya Ternyata ada di sini Yang cocok Yang lain Tidak cocok Nah Yang kita ambil di sini Yang dibutuhkan oleh Conditional formatting Adalah nilai Yang cocok Atau nilai yang True Karena conditional formatting Membutuhkan dua nilai Yaitu True dan false Jadi Untuk mendapatkan Nilai true dan false Ini Ini kita akan Ambil Kita akan Lakukan Pengecekan Dengan menggunakan Is number Oke Kita edit kembali Is number Di sini Masukkan Is number Apakah ini Angka atau tidak Maksudnya Kemudian Tutup kurung Dan enter Oke False Kita akan cek True Oke Nantinya nilai True ini akan Di highlight Oke Berarti rumus ini Sudah benar Kita akan copy Rumus ini Kemudian Kita terapkan Pada conditional formatting Oke Escape Lalu Masuk ke Kita block Terlebih dahulu Tanggalnya Dan masuk Conditional formatting New rules Use formula To determine Which cells To format Kemudian pada bagian Format values Kita masukkan Rumus yang telah Kita buat Lakukan Pemformatan Beri bold Tulisannya Warna putih Kemudian Fillnya Kita isikan Dengan warna merah Lalu Kita cek Klik Oke Hasilnya seperti ini Lalu klik Oke Nah sekarang Hasilnya terlihat Seperti ini Kita akan coba cek Disini Maret 11 29 31 Misalnya Kita akan cek Maret Yang ada 11 29 Dan 31 Oke Berarti sudah Benar Oke Ini kita hapus Kemudian ini Kita sembunyikan Karena sebenarnya Untuk Nomor bulan Maupun weekday Sebenarnya kita bisa langsung Masukkan di Rumus ini Tapi Untuk menghindari Rumus terlalu panjang Dan memusingkan Jadi Saya akan gunakan Metode dengan Memecahkan Fungsi-fungsi ini Menjadi berapa bagian Nah kemudian Yang ini kita Sembunyikan Oke Klik kanan Kemudian Hide Kita akan coba Januari Maka terlihat Hasilnya Seperti ini Oke Nah supaya lebih bagus Kita akan bawa Tabel ini Ketengah Klik kanan Insert Oke Kemudian Kita hilangkan Grid Dari Seat ini Pada View Hilangkan Grid lainnya Oke Hasilnya Terlihat Seperti ini Selanjutnya Setinggal Satu langkah terakhir Yaitu Menambahkan Keterangan Untuk tanggal Libur nasional Yang sudah Kita highlight Nantinya Keterangan tersebut Akan muncul Sesuai dengan Bulan yang kita pilih Atau tahun Yang kita pilih Oke Nah sebelumnya Kita akan Unhide dulu Beberapa kolom Yang sudah kita buat Di sini Karena kita butuhkan Yaitu nomor bulannya Unhide Kemudian Di sini Kita masukkan Fungsi Filter Kita akan Filter Kita akan Filter Data yang ada Pada Seatlist Yaitu Data yang ada Di sini Yang ada Di dua kolom Ini Tekan F4 Lalu Pada bagian Include Di sini Kita masukkan Tanggal Sorry Kita akan Bantingkan Bulan Yang ada Di dalam Tanggal Tanggal Ini Dengan Nomor Bulan Yang ada Di Kalender Tadi Jadi Kita gunakan Fungsi Month Di sini Serian Nomor Ini adalah Tanggal Tanggal Yang ada Di sini Untuk Mengambil Nomor Bulannya Sama Dengan Nomor Bulan Yang ada Di Sini Yang terakhir If Empty Jika tidak Ada Maka Kosongkan Tutup Kurung Untuk Fungsi Filter Dan Enter Oke Kita dapatkan Di sini Keterangan Untuk Tanggal Ini Kita akan Ubah Datanya Di sini Ini Kita Perbesar Terlebih dahulu Gunakan 20 Sorry Kita gunakan 18 Di sini Nah Formatnya Kita ubah Menjadi Format Date Atau Short Date Di sini Kita ubah Lagi More Number Format Kemudian Custom Kita gunakan Kita ambil Bulannya Saja Di sini Bulan Dan Tahun Oh Sorry Kita ambil Tanggal Dan Bulannya Seperti ini Klik OK Maka sekarang Bisa kita lihat Di sini 10 April Hari Raya Idul Petri Supaya lebih Bagus Kita ubah Lagi Di sini Kita gunakan Strip Oke 10 April Adalah Ribur Nasional Karena ada Hari Raya Idul Petri Kita ubah Bulannya Di sini Misalnya Januari Di sini 1 Januari Adalah Tahun Baru 2024 Masih Misalnya Februari Ini ada Isra Miraj Tapi ada di sini Yang belum diubah Formatnya Jadi kita ubah Sampai di sini Saja Terlebih dahulu Kita ganti Dengan Ukuran 18 Dan Formatnya Kita ubah Sama dengan Format yang ada Di sini Ini Ini Kita ubah Terlebih dahulu Sampai sini Saja Custom Kemudian Kita ambil Yang Mana tadi Yang DDMM Ini kita ganti Dengan Strip Klik Oke Ini kita ganti Dengan Ukuran Huruf 18 Misalnya Sampai Sini Untuk Mengantisipasi Jika Ada Informasi Tambahan Oke Kurangnya sedikit 16 Dan Kita beri warna Merah Yang ini Kita bawa Ke sini Oke Sekarang Setiap kali Kita ganti Maka Akan muncul Keterangan Mengenai Tanggal Yang di Highlight Di sini Kita tinggal Menyempunyikan Bagian ini Klik kanan Hide Nah Seperti ini Selesai Oke Sekiranya cukup Penjelasan Mengenai Kalender Bulanan Interaktif Semoga Bisa Dipahami Dan Bermanfaat Kalau Ada Pertanyaan Atau Masukan Silahkan Tinggalkan Di Kolom Komentar Bagi Sobat Sekalian Yang Baru Mampir Atau Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Dan Aktifkan Notifikasinya Terima Kasih Telah Menonton Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax